Sistem pendidikan memiliki peran penting dalam upaya membangun bangsa. Tapi kendala yang ada, proses pendidikan seringkali belum menjembatani pemisah antara teori dan prakteknya nanti di dunia kerja. Kondisi ini yang disoroti oleh CEO MNC Group, Haritanu Sudibyo, saat memberikan kuliah umum di Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat. Bagi kami yang bermasalah sekarang ini, lebih banyaknya kegiatan pembelajaran itu ke teorinya gitu, bukan ke prakteknya gitu. Lapang kerja itu sedikit atau minim banget gitu. S1 ini ya kurang ke prakteknya gitu, itu aja sih. Inilah kondisi yang dihadapi para mahasiswa perguruan tinggi di tanah air. Tidak sedikit bahkan, lulusannya tidak siap menghadapi praktek dan persaingan dunia kerja. Wajar saja, jika bobot pendidikan yang mereka terima selama ini, minim pengetahuan dunia kerja. Kendala ini disoroti oleh CEO MNC Group, Haritanu Sudibyo, saat mengisi kuliah umum di Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya kiat sukses, dalam kesempatan itu, Haritanu tidak sungkan berbagi pengalamannya membangun bisnis MNC Group. Indonesia itu masa depannya tergantung dari generasi muda. Kalau generasi mudanya itu bisa berkembang, profesinya maju, pesat, ya Indonesia akan lebih cepat lagi majunya. Kita harus berkualitas, dan itu harus terus-menerus kita lakukan. Tidak boleh berhenti, karena keberhasilan bukan diukur dari bagaimana kita memulainya, tapi bagaimana kita mengakhirinya. Upaya berbagi pengalaman seperti apa yang dilakukan CEO MNC Group, Haritanu Sudibyo, diharapkan menjadi inspirasi sukses para generasi muda. Karena di tangan mereka lah nasib bangsa dipertaruhkan. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan MNC Media melaporkan.